Ketika iblis bersorban dan bergamis Itulah Soleh Dayang Uceng di SeaWorld.com Halo-halo, ketemu lagi dengan JJ di channel TV Jurnal Setelah mencermati isi RUU PKS Saya tidak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah Untuk pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan suami istri Dengan ini saya mencobot isi ceramah saya tentang hal tersebut Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah Bunyi cuitan si Tenggu Ceramah itu sudah menyebar dan bisa saja yang saat itu mendengarkan Tidak lagi mendapatkan klarifikasi Karena sibuk atau tidak sempat bermain sosial media Yang artinya jemaah itu akan menyimpan di memorinya informasi fitnah itu Otak reptilnya aktif lalu akan membenci pemerintah Dalam hal ini pihak petahana bisa sangat dirugikan Dan kalau sudah begitu ada potensi fitnah itu menyebar lagi ke orang yang lain Yang laki-laki juga sibuk atau tak sempat bermain sosial media Untuk mendapatkan klarifikasi Karena jenis surat ini masih banyak bahkan untuk membaca broadcast di WA saja Agak jarang-jarang Karena itulah asupan spiritual mereka percayakan kepada orang-orang Yang sudah punya label ustad atau ulama Atau yang sudah populer Tidak sedikit ustad-ustad yang menghiasi kanal Youtube Mendapatkan panggilan cerama atau mengisi pengajian-pengajian di rumah-rumah Atau di masyarakat Kalau masyarakat awam seperti yang disebutkan di atas itu Ketika mengetik kata kunci di Youtube Maka yang muncul adalah isi cerama-cerama ustad Yang beberapa diantaranya adalah pembenci pemerintah Dan pendukung kubu sebelah Ustad-ustad seperti inilah Karena rekomendasi berdasarkan pencerahan di Youtube Mendapatkan panggilan cerama di mana-mana Jadi betapa pentingnya dunia online-online itu Dan disinilah mungkin pentingnya Menguasai teknik algoritma Youtube Atau ustad-ustad yang anti hoax dan fitnah Harus lebih banyak mengisi kanal Youtube Untuk mengimbangi atau melawan perangkap mereka Yang akan menghiasi otak masyarakat Dengan ideologi-ideologi yang ekstrim dan berbahaya Awalnya ketika di searching di Google Dengan kata-kata tertentu Yang muncul cerama-cerama yang isinya sangat sejuk Maka orang-orang itu akan percaya Lalu secara rutin akan dipanggil mengisi pengajian Namun setelah beberapa waktu Ketika pengajian itu sudah rutin Maka perlahan-lahan ditanamkanlah aura kebencian Kepada pemerintah Atau yang sering kita saksikan adalah Doktrin membenci Jokowi Sangat lijik dan terstruktur Ustad-ustad semacam itulah Mungkin seperti si Tengku Apalagi si ITZ ini Menjabat ya MUI Jabatan yang strategis sekali Orang-orang awam banyak percaya Dan kita lihat sendiri penampilan si TZ ini Masya Allah Gamis dan surban putih yang menyilaukan Bahkan malaikat geleng-geleng kepala Melihat penampilannya yang jauh beda Dengan isi ceramahnya Jadi ada banyak cara bulus yang rapi Untuk mengelapui masyarakat awam Apalagi masyarakat awam itu secara ekonomi Sangat berkecukupan Bahkan berkelebihan Maka ini kesempatan yang empuk Memanfaatkan orang-orang awam yang kaya ini Adalah kegirangan bagi ustad-ustad yang sok religius Tapi ternyata di benaknya mungkin berkata Wih betapa nikmatnya dunia ini Apalagi dengan bidadari yang ikut tentut saja Bisa dibayangkan Ketika melayani dengan desa nafas yang memburu Juhan isu agama sudah lama terjadi Bukan hanya saat ini saja Atau saat pilpres saja Penipu dengan berkedok agama Sepertinya di setiap masa selalu ada Dan selalu saja ada korbannya Aksi-aksi bom bunuh diri dan teror Adalah efek doktrin jualan agama Ada teknik penghibulan canggih Yang digunakan tukang doktrin itu Sehingga tidak sedikit orang yang mau melakukan bom bunuh diri Tentu saja si tukang doktrin itu tidak tahu banyak tentang agama Baik itu hadis-hadis Ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirnya Juga ilmu-ilmu agama yang berkaitan Ini sama saja dengan pencuri yang memegang lampu Sehingga bisa mencuri banyak di dalam ruangan yang gelap Jika pencuri yang tidak punya lampu Dia akan kesulitan mengambil barang-barang berharga Karena tidak bisa melihat dalam gelap Tapi untungnya masih ada masyarakat Indonesia Yang bisa membedakan jenis-jenis makhluk yang memakai simbol agama ini Mereka bisa membedakan dari apa yang mereka omongkan Apa yang mereka lakukan Untuk sosok seperti TZ ini bukan hanya kali ini melakukan kesalahan Sebelumnya sudah pernah juga ikut andil menyebarkan hoax Bisa ditemukan jejak di digitalnya Ini harus disampaikan kepada kalayak ramai Bisa benar-benar ditandai wajahnya Dan agar masyarakat tidak mudah percaya begitu saja Sekalipun orang itu pakai gamis dan sorban Apalagi mengaku sebagai imam besar TZ yang terkesan ceroboh membahas RUUPKS selalu jadi blunder Karena ternyata itu digunakan untuk memfitnah pemerintah Dalam hal ini tujuannya jelas Yaitu membuat buruk nama Jokowi Saat dikuliti di TV ternyata ada dugaan indikasi kuat Memang disengaja Lalu untuk lebih mudahnya ia minta maaf Ini tidak boleh dibidarkan begitu saja Harus ada efek jerak Jika pembaca mendengar iblis meminta maaf lalu Katanya sudah bertobat Maka jangan percaya Bisa ada dua kemungkinan Pertama si iblis ini sudah lemah sehingga tidak berdaya lagi Kedua si iblis ini sudah punya pengganti dari kalangan manusia Dan yang menggantikannya mungkin lebih sadis dari iblis Karena itulah si iblis ini bisa pensiun Jadi jangan pernah percaya kalau permintaan maaf itu Sebagai tanda tidak mau mengulangi lagi kesalahannya Bisa jadi itu caranya mau lolos Dari jeratan hukum belaka atau ngeles Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara Saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu sekarang Saya tunggu sekarang Saya tunggu sekarang Terima kasih.